Intro Peristiwa baku tembak terjadi antara dua anggota polisi di rumah pejabat Kadif Propampolri di kawasan Durantika, Jakarta Selatan Saat insiden itu terjadi, diketahui Kadif Propampolri Irjen Fardisambo sedang tidak ada di kediamannya Karoban Mas Divisi Umas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan Irjen Fardisambo sedang menjalani tes PCR COVID-19 Waktu itu bersamaan dengan insiden baku tembak di rumah dinasnya, sehingga Kadif Propampolri tak melihat secara langsung kejadian di antara dua ajudannya Diketahui Brigadier Jep, pertugas mengamankan istri Kadif Propamp Irjen Fardisambo yang sehari-hari sebagai sopir Sementara para dae pertugas sebagai pengawal Kadif Propamp sendiri Namun Ramadhan juga tak mengetahui tujuan Irjen Fardisambo menjalani tes PCR tersebut Sementara Irjen Fardis baru mengetahui Brigadier Jep tewas seusai ditelepon sang istri Mendengar kabar tersebut, ia langsung pulang dari rumah sakit Sesampainya di rumah pun, Brigadier Jep sudah dalam kondisi tak bernyawa Diberitakan sepumnya, Brigadier Jep dan para dae terlibat baku tembak di rumah Kadif Propampolri di kawasan Durantika, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 Diketahui keduanya pun sama-sama dari anggota Primop Polisi pun mengungkap motif para dae mempunuh rekanya sendiri Lantaran ingin melindungi istri atasannya Penembakan yang terjadi di durian 3 pada tanggal 8 Juli 2022 Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadier Jep, suki kamar pribadi Kadif Propamp Di mana saat itu istri dari Kadif Propamp sedang istirahat Kemudian Brigadier Jep melakukan tindakan pencehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propamp Sontak seketika, Ibu Kadif Propamp berteriak dan berteriak minta tolong akibat teriakan tersebut Brigadier Jep panik dan keluar dari kamar Kemudian mendengar teriakan dari Ibu Maka berada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri ya Dari atas tangga yang kurang lebih garapnya dengan Brigadier Jep kurang lebih 10 meter Bertanya ada apa namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadier Jep Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun Wow Official Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!